Sejarah Operasi Jakarta, kudeta berdarah di Chile yang terinspirasi oleh peristiwa G30S di Indonesia. Chile merupakan sebuah negara yang berada di benua Amerika Selatan, mengalami peristiwa kudeta berdarah pada 1973. Pada tahun 1970, Salvador Allende terpilih sebagai Presiden Chile. Beliau menjabat dari tahun 1970-1973. Amerika Selatan tidak menyukai sosok Allende yang merupakan politikus dari Parti Sosialis yang mendapatkan dukungan dari partai-partai pengaluan kiri. Partai-partai yang mendukung kepemimpinan Allende adalah Partai Sosialis, Partai Komunis, Partai Sosialis Demokrat, dan golongan Kristen Kiri. Allende memiliki banyak dukungan dari partai-partai yang terdapat di Chile, berdampak dengan kebijakan Allende yang memberikan hasil positif. Salah satunya faktor ekonomi di mana kondisi perekonomi yang Chile mulai membaik pada saat Allende menjadi Presiden. Allende tidak terlalu banyak berkutip mengenai pendapatan nasional yang pada saat itu bergantung pada ekspor tembaga. Karena hal tersebut, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memperlakukan embargo ekonomi kepada Chile. Selain itu, Nixon juga melakukan tindakan menjatuhkan harga tembaga dunia. Karena hal tersebut, akhirnya berdampak pada ekonomi Chile yang menjadi turun kembali dan situasi politik Chile kembali memanas. Puncak dari permasalahan tersebut adalah kudeta 11 September 1973 oleh kelompok militer Chile yaitu Augusto Pinochet. Kudeta Allende Pinochet dalam melakukan kudetanya mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Hal hingga membuat Salvador Allende tidak berdaya, Allende akhirnya mengatiri hidupnya dengan bunyi diri. Setelah itu, Pinochet mengambil alih kekuasaan. Negara Chile menjadi kacau pas kudeta Presiden Salvador Allende dengan General Augusto Pinochet. Pemerintah kubah saat itu memberi tudingan bahwa Allende digulingkan akibat permainan kotor dari CIA. Kini Pinochet menjabat sebagai kepala negara Chile dan menjanjikan akan melakukan pemilihan umum kepada rakyatnya dalam waktu yang singkat. Terdapat 5.200 orang yang ditahan oleh Pinochet akibat buruh hara dari kematian Allende yang dalam waktu singkat dapat diajukan ke pengadilan. Menurut Pinochet, mereka yang ditahan memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Pinochet juga melakukan tindakan penggeledahan pada tempat-tempat yang menjadi markas kelompok kiri yang berada di kota Santiago. Pada kediaman, Allende sendiri berdapat 200 putuk senjata yang berasal dari unit soket. Meskipun demikian, tidak dapat dipercaya kegelilangan dari hasil penggeledahan ini merupakan penemuan pasukan-pasukan membuka arsip dokumen pada kementerian dalam negeri. Pada sisi lain, pas keberkuasanya rezim Pinochet di Chile, beberapa negara dan juga lembaga resmi ekonomi memberhentikan bantuan resminya kepada Chile. Secara diplomatik, mungkin bantuan ekonomi telah diputuskan, tapi tidak dengan bantuan dari swasta. Gereja-gereja dan serikat-serikat buruh mendapat bantuan dari subsidi swasta. Namun yang menjadi ironi adalah IMF yang pada masa Allende enggan memberikan bantuan kepada Chile. Tapi pada masa Allende, IMF mendukung resim Pinochet. Maka jelas Pinochet hadir sebagai jalan bagi para kaum kapitalis untuk melakukan penguasaan terhadap Chile. Pada tahun 1970, pada masa Allende menjabat sebagai Presiden Chile, Chile menerapkan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi sosialis tidak mengharamkan kepemilikan swasta, tapi negara harus melibumi kepentingan COVID-19. Berdasarkan yang diklaim oleh Amerika Serikat, asas demokrasi Chile pada masa Allende mirip dengan asas demokrasi ekonomi memperhatikan Indonesia. Dikarenakan Allende banyak melakukan nasionalisasi perusahaan asing, bakal hal ini menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa terancam dengan adanya asas ekonomi sosialis dari Allende, sehingga perusahaan Amerika Serikat banyak yang terancam. Hingga akhirnya mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan pengundingan terhadap Allende. Selama Pinochet menjabat sebagai Presiden Chile, dia melakukan banyak tindakan di taktor. Seperti melakukan pembekuan terhadap partai-partai oposisi dan juga melarang mereka melakukan aktivitas. Banyak orang yang menjadi incaran dari catatan kehilangan dan catatan kematian. Pinochet mulai berubah sejak konstitusi 1980. Pinochet terpaksa menyetujui dikarenakan kondisi politik Chile pada tahun itu. Akhirnya aktivitas-aktivitas partai oposisi mulai dilegalkan oleh Pinochet hingga akhirnya pada pemilu 1988. Pinochet harus meletakkan jabatannya dikarenakan kalah. Dalam pemilihan umum. Apabila kita melihat, kudeta Allende pada 11 September 1973 memiliki beberapa kesamaan dengan peristiwa SuperSmart yang berada di Indonesia pada tahun 1065. General Swarton pada saat itu melakukan tindakan kudeta tersembubung atau kudeta merangkak untuk mencegah perkembangan komunisme semakin luas Indonesia. Hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Pinochet dalam melakukan kudeta terhadap Allende hingga akhirnya kudeta ini diberi nama Sandi Operasi Jakarta. Resim junta militer Pinochet memiliki kekejaman yang sama dengan resim Orde Baru Suharto. Pinochet selama menjabat sebagai presiden menaruh hormat kepada Suharto. Pada suatu hal tertentu, Suharto merupakan guru bagi Pinochet yang dibawa kontrol CIA. Mereka berhasil sama di antara keduanya dari takut itu, yaitu merupakan sekutu Amerika Serikat pada saat itu. Suharto dan Pinochet juga mendapat kewujatan ketika digulingkan dari kekuasaan dan memiliki banyak kesalahan berat akibat pelanggaran HAM dan demokrasi. Tentara Cili menembaki Istana Lamonede pada 11 September. Namun, terdapat perbedaan nasib dari kedua presiden yang disingkirkan bila mana Soekarno dikucilkan dan diasingkan di Wismayaso sedangkan Allende mati bunuh diri. Setelah peristiwa kudeta tersebut terjadi peristiwa pembunuhan masal yang membuat ribuan korban jatuh. Pinochet memahami peristiwa demi peristiwa yang terjadi di Indonesia dengan melaksanakan skenario yang sama Pinochet dan tujuan yang sama seperti Suharto. Pada kudeta yang terjadi pada kedua negara, keterlibatan Amerika Serikat dan CIA sangat besar. Bila di Indonesia kudeta militer Suharto mendapat dukungan dari partai-partai politik sipil, dukungan utama berasal dari partai-partai Islam yang anti-komunis. Pasca penggulingan Soekarno maka muncul politik demokratis, akan tetapi rezim Orde Baru tidak memulihkan demokrasi yang ada di Indonesia. Dia hanya memperbolehkan tiga partai politik di Indonesia. Dalam pembelian umum dan juga dalam pemilu terjadi manipulasi perolehan suara. Di Chile juga terjadi hal serupa seperti yang terjadi di Indonesia. Kudeta Pinochet didukung oleh partai-partai sipil seperti partai Kristen, partai Kristen Demokrat yang saat itu menjadi partai terbesar. Tokoh-tokoh lari partai tersebut berharap dengan kudeta alian demokrasi di Chile semakin membaik. Namun hal tersebut merupakan harapan yang hampa, di mana pemberian Chile ternyata menjadi otoriter di bawah rezim Pinochet. Hingga terjadilah pengebaran seluruh partai politik yang tidak mendukung Pinochet. Pada akhir kekuasaannya, Pinochet akhirnya didakwa ke penadilan dikarenakan banyak melukur pelanggaran HAM yang menghilangkan ribuan nyawa masyarakat. Dan pada Pinochet meninggal dunia banyak trafik yang berpustak korang merayakan hari kematiannya. Sedangkan di Indonesia Soeharto tidak diadili karena sakit hingga wafatnya pada 2008.